Sama-sama boleh jadi kita telah mengetahui dan hafal doa Nabi Allah, Nabi Yunus alaihi s-salam, Ya'ni, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minal zalimin, La ilaha illa anta, Tiada Tuhan, Selain Engkau, Ya Allah, Subhanaka, Maha Suci Engkau, Ya Rabu, Inni kuntu minal zalimin, Sungguhnya, Aku ini tergolong hamba yang zalim, Penting, kita hayati doa Nabi Allah Yunus alaihi s-salam ini, Kita selami dengan penuh kesadaran, Ketika kita mengamalkannya, Akan terasa makna yang terkandung di dalamnya, Dan, ada tiga hal penting disini yang harus kita hayati, Kita sadari, Masuk dalam relung kolbu kita, Yang pertama, Saat kita membaca, La ilaha illa anta, Tiada ilah, tiada Tuhan, Tiada sesembahan, Selain Engkau, Tiada yang berbuat, Tiada yang memwujudkan segala sesuatu, Tiada yang menghidupkan, Tiada tempat kita berharap, Tiada yang memberikan anekan niamat, Tiada yang bisa memberikan pertolongan, Tiada yang kita sembah, Tempat kita mengabdi, Syukup, Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, Sudahkah kita meniadakan segala sesuatunya pada diri kita, Jangan-jangan kita masih menuhankan diri kita, Kita masih menuhankan ego kita, Kita masih dipandu oleh nafsu kita, Kita masih berharap kepada selainnya, Untuk itu, Doa Nabi Yunus alaihissalam ini, Menafikan semuanya, Bahwa La ilaha illa anta, Tiada Tuhan, Tiada sesembahan, Tiada tempat berharap, Tiada tempat mengadu, Tiada yang dapat, Merubah Tiada yang maha kuasa, Allah, Maha suci Allah, Allah amat suci dari hal-hal yang, Sedikit pun tak ada keraguan bagi kita, Kedahsyatan, Kekuasaan, Kesucian, Allah subhanahu wa ta'ala, Kalau sudah demikian rasakan, Kitalah yang zolim, Zolim maknanya adil, Adil menempatkan segala sesuatu, Pada tempatnya, Zolim, Kita tidak tempatkan sesuatu, Pada porsi tempat yang diinginkan oleh Allah, Kita sembah Allah, Tapi kita zolim, Kita sekudukannya, Kita berharap pada Allah, Kita zolim berharap pada mahluk, Kita berzikir, Menyebut asmanya, Mengesakannya, Tapi kita mempertuhankan selainnya, Oh, Kita diperintahkan, Untuk tunduk patuh, Tapi kita tunduk patuh, Bukan selainnya, Belum lagi hilap, Salah dosa-dosa kita, Maksiat menkarot yang kita lakukan, Jadi ketika, Ini, Kuntu minal zalimin, Sesungguhnya, Aku ini, Hamba yang zalim, Terasa, Intinya, Esakan Allah, Sucikan Allah, Aku, Kita ini, Banyak hilap, Salah, Zolim, Sehingga terasa, Hanyut kita, Penuh dengan kesadaran, Saat, Berdoa, Dengan doa Nabi Yunus, Alaihissalam, La ilaha illa anta, Subahanaka inni, Kuntu minal zalimin, Hadir hati kita, Mengesahkan Allah, Mentauhidkan Allah, Memurnikan Allah, Dalam, Kagungan, Kebesaran, Kekuasaannya, Mesucikan Allah, Dan, Sadhar, Kita banyak hilap, Zolim, Pada diri kita sendiri, Sehingga, Akhirnya, Puncaknya, Kita akan, Bertobat, Kembali, Dengan penuh kesadaran, Untuk, Mendekat, Untuk, Mengenah, Jati diri kita, Dengan penuh kesadaran, Memurnikan, Tauhid kita, Pada Allah, Subhanahu wa ta'ala, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam, Semoga, Saat, Kita membaca doa, Nabi Yunus ini, Kita bisa memahami, Menghayati, Dan, Tunduk, Batuh kita, Hanya pada Allah, Seraya, Kita kembali, Jalan yang diredoi, Alai Allah, Subhanahu wa ta'ala, Allah, Mabtahlana hikmatak, Wansur alayna rahmatak, Ya Allah, Bukalah, Gerbang hikmah, Pada diri kami, Ya Allah, Tolong kami senatiasa, Dengan rahmat, Kasih sayang, Rahmati, Berkahi, Ridhoi kami, Amin, Ya Rabbal Alamin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin,